Kembali lagi di Nggak Ada Podcast Semua lo beda banget ya? Ya nih Jadi gue mau ngasih tau Sekarang itu buat orang-orang yang mau bikin podcast kayak kita nih Itu gampang banget Ada aplikasi yang namanya Anchor Itu cara nama kayak Nuri tuh ribet gak sebenernya? Nggak ribet banget mo Kita cuma tinggal daftar akun Nah disitu tuh abis lu daftar akun Lu bisa langsung bikin podcast lu sendiri sih Noy, aplikasi Anchor itu bisa lewat HP nggak sih? Bisa banget tuh Nah hebatnya si Anchor ini Dia bisa dipakai dimana aja Lu mau dari laptop atau dari HP juga bisa Dia tinggal download di App Store Ataupun di Play Store juga sih Jadi buat temen-temen yang mau buat podcast Mulai dari sekarang Ada apa hari ini? Hari ini beda banget Noy Ada tamu Ada bintang tamu Spesial ya Spesial banget Dan nggak pernah tuh Dan kita mau ubah semuanya Pertama kalinya nih Dan emang sebenernya kan kita nggak mau ada bintang tamu Cuman karena ini kayaknya lucu Kayaknya boleh ya Agak unik ya Iya untuk pembelajaran juga Buat pembelajaran Terus buat Ya buat temen-temen Kalau punya kasus yang sama Kan jadi nggak perlu merasakan nih Iya Makanya Akhirnya yaudah lah Nggak apa-apa Di Gada Podcast 1 Dan kebetulan ini kan temen lama kita Sudah Temen lama kita jadinya Kalau nggak mau Yaudah-duah nggak apa-apa lah Kita batalin Se-rolls kita Yang kita buat Nggak boleh Ngajak Nggak boleh sih Nggak dulu Untuk sekarang Nggak mau undang bintang tamu Ngajak siapa untuk rekaman Gitu kan Jadi temen kita disini itu Mau menceritakan Kisah dia Nah itu Kisahnya yang ini nih Kisahnya Ya pokoknya nanti Buat kisah Buat kisah jelasin ya Ya Cuman disini Kita buat Ada pro Ada rulesnya Ada pro dan kontra Gue sama Tino Kita Apa ya no Ya kita Mencoba Memposisikan Dari si pihak Yang satunya Kalau betul Sama Bimo Mencoba memihak Dari siapa teman Si teman Si teman Si teman dekat Perlu kita jelasin dulu kan Namanya Lu mau kenalan dulu Kak Plus saya tom dulu dong Welcome Gua makasih nih Udah diundang Perkenalan dulu dong Nama siapa Nama siapa Bebas Nama gue Kentung Temenan udah dari 6 tahun yang lalu Bener 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 Nah si Kentung Yang mau Cerita Gitu kan Kentung lo mau ceritanya Mulanya dari mana Awal Dari awal dulu Ya memang Mungkin orang gak tau dong Kalau gak dari awal Awal ya Awal Singung ya Singung Awal Masalah mungkin ya Ya mungkin ceritain aja lah Problemnya sebenernya kenapa Jadi problemnya nih Yang disalahkan itu Gue Ya problemnya apa nih Ya kan Emang gue tau Maksudnya masalah gue Waktu itu gue lagi ada masalah Ceritanya Ya apa Jadi soal Masalah di rumah Masalah keluarga gue Ya kan Masalah keluarga gue Ya kan Salahnya gue Gue nyewakin dia nih Oh jadi lu punya cewek nih Gue punya cewek Akhirnya Ini lu pacaran apa Iya Udah ditudah tunangan Oke oke Udah gue lamar Udah mengikat Udah mengikat Udah tunangan Udah lamaran Udah lamaran Terus Gue ada problem keluarga Akhirnya Gue cuek Ya kan Ya gue cuekin dia lah Karena gak mungkin Ibaratnya kan langsung Gue kucu-kucu cerita Setelah macem kan Iya pasti ada momennya Nah Terus Salahnya gue nih Gue nyebut Ibaratnya capek Oh Iya Ya kan Gue bilang capek Segala macem Ibaratnya gue Ini Pengen Self healing Self healing Pengen meet time lah Self healing Terus Akhirnya Gue bilang kayak gitu Diblok gue Aduh Pas lu bilang capek Lu langsung diblok Soalnya disitu ya Maksudnya nih Gue kan lagi ada problem Nih sama nyokap gue Ya kan Gue problem nyokap gue Ya kan Nyokap gue Nyokap gue itu Bawa Si ini nih Si cewek ini Iya Mau dia lah Iya Terus akhirnya gue tanyain dong Ya kan Segala macem Yaudah akhirnya gue diblok tuh Ya kan Halo Ini gue ngejelasin dulu ya Nanti aja Mereka yang ngetahu Berarti pokoknya masalahnya adalah Lu Udah cewek Udah tenangan lah Intinya gitu lah Udah lamaran Iya Udah lamaran Berarti masalah lu ini sama dia Sama si cewek lu ini kan Nah awal mulanya itu karena Lu ada masalah keluarga Dan lu ngerasa capek kan Iya Sama Suasananya Terus Terus Itu gitu nyokap gue itu Bawa-bawa nama dia lah Terus lu pas lu tanya Terus lu gak sengaja lanjut gitu lah Lu bilang Ya kan Ya kan situasional gak sih Iya bener Ya kan Mungkin yang ditangkap sama ceweknya tuh Capek-capek sama hubungannya Bukan Sebenernya yang dicapai maksudnya Kenapa lu capek keadaannya Bener Ya betul Cuman ini miskomunikasi Terus si ceweknya tuh langsung ngeblokir Oke 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 Ya mungkin mis Mungkin mis Kalau menurut gue ya Ya kalau emang gak mau Gue Apa ya Gue bukan Pengen dia Ikut masalahnya berurusan gue Cuman kalau emang gak gitu Menurut gue sih Ya inian aja ya Cuekin aja ngerti sih Iya kan Gak usah harus Langsung blok segala macam Tentu itu orang butuh pengen tempat cerita gitu loh Gila Kalau bukan ke ceweknya mau kemana lagi gitu Iya Nah terus Yaudah tuh Orang siangnya Gue chat dia Siangnya gue chat Masih gak apa-apa Udah di blok Gue gak tau Jadi posisinya gak tau Gak tau kalau udah di blok Gue gak tau musuh di blok ya kan Dilean kan keliatan kan Gue chat Gue cariin Gue minta maaf segala macam lah Ya kan Tapi gue gak tau tuh Di blok ya kan Gue teleponin juga gak diangkat Udah Dari situ Ya kan Semingguan kalau gak salah dah Semingguan gue Gak ketemu Lu gak chatan juga Gak chatan gak ketemu Ya kan Oke 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 Saat saya saya pelan-pelan Agak Agak Ternalizer Terus Amin Satu Gue mau syuting tuh Waktu itu mau syuting Gue ketemu dia Enek syuting Oke Ya kan Gue ketemu dia Nemenin gue lah Gue pengen beli Kerana Waktu itu Dia tetep Kekeh Katanya Gak mau lagi Ya kan Gak mau lagi dalam hal apa nih Ya hubungan Oh dia gak mau berhubungan Padahal disitu kan Posinya gue dah Kamar dia Maksudnya kan gak Gak senang itu Ya gak segampang itu lah Gak segampang itu Ya kan Ya udah no Akhirnya Ya kan Malemnya kan Gue ini yang Apa namanya Di basecam lah Di basecam Nah bukan Kayak Ini Packing alat Oke Ya kan Prepare lah Gue Disitu di chat sama dia Kayak gitu Apa namanya Kalau Bukan Enggak Dia malah ngasih harapan ke gue Kalau menurut gue ya Kalau emang Kita bisa sama-sama lagi Dewasanya jangan Sebentar-sebentar Dia mikir tuh Iya Dia mikir tuh Gue gak dewasa Ya kan Oke Nah terus Wah disitu kan gue inian kan Berharapan Nah Ada harapan Ibaratnya masih ada harapan dong Ya kan Udah lama harap Udah lama harap Cuy Ya kan Kayak gitu kan masih Komplek gue harapan kan Ya udah nih Besok gue syuting nih Ya kan Gue syuting Pas gue mau Break syuting Sorean dah Kalau maghrib deh Gue telepon nih Oke Ya kan Gue telepon Terus Gitu Jawabannya Jawabannya Ganggu banget Kayak gitu Lu ganggu banget Iya Padahal kan Ibaratnya ya Ya namanya syuting ya Gak ada aja waktu Buat nyantai-nyantai Kan sebenarnya Kalau kayak gitu Hargain gue Ya kan Ya bener sih Dalam artian Lu nelfon dia aja Maksudnya udah Ngelap Gue tuh cuman pengen tau Kabar dia doang Sebenernya ya kan Atau gue pengen ngabarin Diri gue sendiri gitu Oke Terus gue bilang Dia gini ke dia Lu gak apa-apa Giniin gue Cuekin gue Lu bilang gitu Iya gue bilang Cuekin gue Segala macem Asal lu jaga hati lu Jangan sampai ada Cikol lain Disini Disini posisinya Gue udah ngelamar lu Ngelamar secara Keluarga besar gue Jadi gak haramnya loh ya Iya Bukan pacaran Pacaran lagi kan Ibaratnya Udah tinggal Serius Setahap keluarga Taruh di story Terus Responnya dia itu Yang bikin gue sakit hati Not good lah Not good Kartanya dia gini Gue gak munafik Kalo emang cowok Deketin gue Emang lu siapa gue Anjir Oke Eh stop Kita Kita breakdown Coba Tidak Masih pembela Di situ posisinya Gue masih ngelamar dia ya Udah 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 Bener-bener Masih turangan Belum ada Komplimasi ke dua belah Belah Yang tadi gak ada Gini Ada Bingung belanya Ini yang masalah Ken Kenung Punya masalah Dari sini dulu nih Awal mulanya lah Cintanya lah Iya Gue pun Kadang Sebagai Gue Ya contoh Pasangan lah Pengen kayak Pasangan kita tuh Apa-apa cerita kita Apapun ya Apapun Tapi walaupun Memang ada sih Beberapa hal yang Tidak bisa kita ceritakan Tapi kita tuh Pasti kan pengennya Kayak Ya gue kan Ya contoh Gue kan cewek lu Gue tuh pengen Ada buat lu Maksudnya gitu kan Iya Maksudnya lu Gak mau cerita Apa-apa sih Ke gue katanya Kalo misalnya Bukan ke gue Terus lu Maksudnya ke siapa lagi Maksudnya gitu kan Pasti dia bakal Mungkin bakal mikir Kesitu Dan disaat dia Udah ekspetasi nih Kalo Kentung Misalnya bakal cerita Ke dia Ternyata Kentung Malah bilang kayak Capek nih gue Walaupun dalam artian Mungkin dia salah paham Karena Yang dipikirkan tuh Maksudnya capek Sama situasi Keluarganya dia Sekarang kan Bukan capek Sama Hubungannya Keadaan ke hubungan dia Bener Maksud gue sih mungkin Emosinya dia lagi gak stabil Terus tiba-tiba Misalnya emosi gak stabil Lagi bete Sama Kentung Karena Apa dia gak cerita Atau dia cuek gitu kan Tiba-tiba Kentung bilang Gue capek Tambah Mungkin tambah gak stabil lah Emosionalnya Tambah meledak lah Iya Tau lu Bener dong Gue pengen lanjutin Lanjutin deh Terus Yaudah Terus Tadi Tadi tuh Tadi tuh Sampai Gue gak mau nafik dong Kalau Emang lu siapa gue Nah disitu kan gue kesel ya Ibaratnya maksudnya Ya kok lu gitu Ya kan Maksudnya bisa memutuskan Sebelah pihak Nah Segampang itu lagi ngomongnya Segampang itu ngomongnya Gitu Sudah kan Sudah kan Terus gue syuting Itu berapa hari Kelar tuh Ya kan Disitu gue posisinya Di blog WA IG Ambil semuanya lah Facebook Lu bayangin aja Facebook sampe di blog Coba Ngapain Kalau menurut gue kan Yang gak dewasa Masih gue Ya kan Tadi Lu apa kik Belain kik Apa gitu Tadu lu Tadu lu ini Lu selesai Tadu lu Tadu lu Selesai lama Enggak Enggak Ya terus Disini kan Ya Gue gini ya Gue Bukan yang ngejar-ngejar Dia nih Ya kan Ya bener Gue tuh cuman pengen Tau dia gimana Kejakan ya Maksudnya Jangan dia Ngomong ke orang tuanya Orang tuanya Nelpon ke orang tua gue Gue pengen dia Ngomong langsung ke Orang tua gue Disini kan Orang tua gue masih ada Ya atau enggak Dia ngobrol ke lu lah Nah Atau enggak Ibaratnya gak usah Ngeblok-ngeblok gitu lah Maksudnya gue Ya salahnya Kenapa gak di blog Sampai-sampai nih ya Sahabatnya dia Ngeblok gue juga Coba Waduh Teman-teman kentu juga di blog Iya Lu bayangin Teman-teman tentung Gue enggak Gue Coba teman-teman Yang dia tau circle tentungnya Mungkin lu gak di agap Iya Gue di blog anjir Apa siapa Apa sih Udah 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 Oh kemarin Eh udah Iya sampe temen gue nih Temen gue nih Di blog IG-nya Maksudnya kan IG sama WA-nya Maksud gue kan gak Iya Kenapa harus kayak gitu Iya Misalkan kalau mungkin Cewek butuh waktu Butuh-butuh waktu seminggu Sudah Ini udah lebih dari seminggu Berarti dia Bener-bener mutus Ibaratnya memutusin gitu Memutusin hubungan Bener-bener mutusin hubungan Dengan semua Dengan kehidupan Kentung ini Nah Tapi dia mutusinnya Kayak gak jelas gitu Kayak ngasih Ganjel Iya Tentu-tentu pengennya tuh kan Maksudnya udah antara keluarga Di apa sih Diselesaikan secara Keluarga Soalnya gini ya Maksudnya gini Nyokap gue itu Ngerasa gak dihargain Betul Iya kan Soalnya gini ya Gue ngelamar dia itu Iya kan Gue bukan Gue dateng di kucuk-kucuk sendiri Iya kan Ngasih cincin Bukan Iya kan Gue dateng sama keluarga besar gue Iya kan Gue mau dateng sama orang tua gue Terus Maksud gue nih Kalau emang dia gak mau nih Yang nyokap gue pengen Dia dateng sama orang tuanya Ke rumah gue Iya Batalin lah Dengan secara formal Dengan secara formal Iya Karena kan Ini jauh banget Jauh Pas anjing Udah tak Dan gue juga bingung Belanya lagi Gue lagi pros Apa yang gue lelah Mau ada pembelaan gak Dari pihak Sebelat Ada tidak Atau Untuk di ond lanjut Yang penting Iya Langsung gak cerita Yang harus ke Langsung poinnya Nah Nah Waktu itu Nah Waktu itu gue bingung kan Maksudnya nyari dia mau gimana Iya kan Gue nanya Ke kakaknya juga Respon emal begitu Iya kan Kakaknya Kayak bener Maksudnya ngebelain Nah Gue gak apa-apa Maksudnya ngebelain adiknya Cuman kan Ngelisahin masalahnya Tetap harus rame-rame Iya kan secara keluarga kan Kalau mau Maksudnya Keluarganya dia juga Gak ngedukung Eh entah Udah itu Tentang Oh dia Iya Berarti ya Iya lu yang jalinin hubungan Lu yang ngerisain Iya Jadi orang tuanya gak mau Ibaratnya kayak pacaran Udah masih ke pacaran Kayak masih pacaran Oke keluarganya dia Masih Bangger Kayak gitu Kayak gitu Ya waktu itu Pas gue lamar nih ya Bokap gue bilang Ya kan Ke bokapnya dia Sekarang si Dafa Ibaratnya udah bener-bener Jadi Anak ya kan Udah calon biasa Nah segala macem Kalau misalkan ada Dafa ngelakuin kesalahan Omelin Gak apa-apa Ya kan segala macem Gak apa-apa Gak apa-apa Ngomong kes** juga Kalau misalkan Ada masalah sama Dafa Omongin Sebut produk sih Gak apa-apa Ntar berapa Eh Maksudnya Gue bilang ke cewek itu ya Kalau misalkan ada masalah Sama Sama gue nih Ya kan Kalau ada masalah sama gue Ya lu selesainnya Baik-baik gitu Enggak Enggak Ya karena bukan pacaran lagi kan Bener Terus singkat cerita Gue rumah si Bedul nih Karena tentu udah ngenemu jawaban lagi Udah makin ini loh Bentuk ya Kayak digantung terus lama banget Tentu gak pengen ngenemu jawaban Ya Bukan ibarat Gimana ya Bukan yang ngejar Gue pengen butuh pastian Iya Ini tuh udah kenangan Dan kalau emang gak mau tuh Ya lu dateng sama orang tua lu Ke rumah gue gitu Ya bener sih Bener sih Nah terus Gue ke rumah Bedul nih Ya kan Gue bingung nih dulu Gue harus gimana gini-gini Bedul bilang lah Cobanya ke rumah sahabatnya Maksudnya kan Kalau Gak harus cerita ke orang tua Mungkin ke orang tua yang gak tau Mungkin pasti kan Ke sahabatnya Sahabat terdekat Good choice Terus Gue dateng nih Sama si Bedul Ke rumah si Ini nih sahabatnya Ya kan Ternyata Ternyata ada si cewek ini nih Lepas banget tuh Kayak udah rencana Tuhan banget tuh Oh yang kata niatnya Pengen butuh balik Ya Mungkin emang Maksudnya Gue Dipertemukan Apa ya Dikasih jalan sama Tuhan Itu ibaratnya Kalau emang udahan yaudah Diselesaikan hari itu juga Akhirnya gue dateng nih Ya kan Gue dateng Sama Bedul Sama Bimo Salah gue disitu Emang gue emosi Ya karena Ya lu tau kan Biar keluarganya agak ini ya Ada satu biar keluarga yang bikin Satu biar keluarga yang bikin gue sakit hati Kata-katanya yang bikin gue bener-bener Maksudnya orang tua gue aja sendiri Ngomong kayak gitu Maksudnya gue gak terima lah Maksudnya kalau orang tua gue digituin Iya Ada gue dateng tuh Emosi Gue salah emosi kan Tapi Dia itu kenapa gak mau keluar Dari rumah sahabatnya Tapi sahabatnya keluar Sahabatnya keluar Jadi perantara Kayaknya itu perantara Jadi perantara Kentung ngomong ke sahabatnya Sahabat nyampein ke dalam tuh Iya Si cewek itu ngasih tau ke sahabatnya Sahabatnya situ gue gitu Iya kan Ribet banget Ya disini yang gak dewasa siapa Kalau menurut gue Iya apa-apa Iya kan Yaudah Terus Gue tungguin sahabatnya nih Gak tau ya sahabatnya itu Lagi video call Sama si pihak keluarganya Sama si pihak keluarganya Oh dia butuh bakingan Iya Butuh bakingan Mungkin disuruh sama si cewek ini ya Biar gue pergi gitu Parahnya apa? Parahnya nih Iya kan Lu tau gak? Enggak Apa? Apa maksudnya? Jadi setiap pihak keluarganya ini Gue denger nih Usir aja usir Iya Apa enggak lakulin RT Coba Itu sakit hati gak gue? Gila loh Asli Sumpah Gokil banget Kan gue disini Gokil asli Eh rasanya ini siapa sih Gila Maling bukan Iya kan Terus ngapa-ngapain juga Mungkin tampilannya ya Tampilannya agak serem Enggak Maksudnya ini tuh Masih kayak Calon mantu gitu Iya Udah Lama satu Keluarga lah Anjing Anjing gue gak jadi bela deh Anjing Nah terus Gue langsung ini kan Gue langsung tarik kan Video callnya Ya kan Dan gue bilang Kenapa gue bilang gitu Iya Berbat ya Disitu gue dipojokin Dengan masalah gue Masalah-masalah Masalah-masalah Masalah gue itu Ya kan Karena gue gak dewasa Segala macem Gini-gini-gini Akhirnya gue Gue harus Ngeprotek diri gue dong Bener gak Masalah gue bisik itu Gue umkit Masalah dia ke gue Masalah ceweknya Iya Apa itu masalahnya Masalahnya itu Gue 6 tahun pacaran Iya kan Iya Gak sekali Gue diselingkuhin Oke Masih sabar Masih sabar Gak dua kali Enam kali gue nolos Tiap tahun Kita bukan Itu kebiasaan Itu udah Habit Habit Gue Maksudnya bukan Hentrik lagi Ketauan pertama Iya kan Ketauan pertama Itu yang benar-benar bikin gue sakit hati Iya Iya kan Jawabannya Minus Sakit hati Jawabannya Karena Si Cewek ini nih Bilang apa Kirain gue Lu sama Kayak mantan gue Apa Kalau misalkan gue pacaran sama lu Gue masih boleh jalan sama cowok Masih boleh chatan Sama cowok lain Kalau menurut gue gini ya Kalau misalkan lu punya temen cewek nih Kalau chat biasa oke lah Iya kan Bener gak Cuman kata-katanya ini ada emot love nya Ada kontak emosional Nah Ya kan Akhirnya gue ini Lu tau jawaban si Si keluarganya apa Lu lagi baru 6 kali Baru 6 kali katanya gitu Gue denger Gue denger banget Abdul Abdul lah Abdul Gue yang mesti loh Asli denger Baru 6 kali ya Jilah Sumpah Mungkin Coba gue pengen denger Apa gue lalu Coba Apa Mungkin Di keluarga ini ada tradisi Oh berarti dengan selingkuh Apa Dibenarkan oleh Jadi kalau bahas selingkuh ribet tuh Kalau bahas selingkuh ya Kalau bahas selingkuh kita ribet nih Ya Ya kita udah-udah gue bilang Batusan selingkuh aja orang gak tau kan Cuman Etikanya itu yang gak ada Kalau kita bahas selingkuh itu Ya wajar-wajar aja sebenernya Katakan kita gak tau nih Batasan selingkuh orang Tapi Eh Tapi Gue masih ada pembelaan Gue masih bisa Satu nih Iya Ini kan lu lamaran gak Gue gak tau sih Dia mulai dari mana Mungkin Dia ngerasa Lu Terlalu cepat Gini Tahan lu Tahan lu Gue belum terima juga nih Tahan lu Cuman Tahan lu nih Tahan lu nih Kita mau bela Iya 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 Kasih waktu buat main bela lu Iya kan Maksudnya kan Mungkin di saat lu ngelamar Dia ngerasa itu terlalu cepat Dan dia Ngerasa Mungkin di depannya kayak Pertama antara Nolak pun Iya 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 kan Dengan lu ngebawa Semua keluarga lu Ke rumah dia Iya kan Matematis kan dengan kita Menolak kan juga Ada rasa segen yang Hubungan juga udah lama kan Hubungan udah lama Dan kalau misalnya dia nolak Pun pasti kan Ujungnya kan Pasti putus kan Mungkin dari situ Dan lama-lama Mungkin pas di saat dia ngerasa Yaudah lah jalanin aja dulu Terus tiba-tiba ngerasa tambah Kayaknya ada yang salah nih Dengan gue nerima ini Mungkin Jadinya makanya mereka Mungkin dia tidak ada jalan lain Selain Cara seperti itu Karena mungkin dia Bingung lah Nenyi kapin Bionya dia itu gimana Udah Udah Mau lanjutnya sama gue tuh Gue nih Udah Gue belum cerita ya Gue itu kan Lamer 24 Juni ya Udah Dua bulan lalu lah Jadi gini Lebaran Idul Fitri Kelarnya Dua hariannya Gue itu Jalan sama dia Sama ponakannya Ponakannya itu udah deket banget sama gue Entah kenapa nih ya Maksudnya Besok paginya gue diputusin Padahal gak ada masalah apa-apaan Why? Gak ngerti Kata dia Gak tau Dia ibaratnya bener-bener bingung Apa sih? Gak tau Tiba-tiba Tiba-tiba mutusin gue Padahal gue ibarat Gue habis ini ya Habis jalan Padahal kemarin ya Pagi-pagi gue diputusin Dengan alasan nih Katanya Dia itu bingung Hubungan gue mau dibawa kemana Ngomong ke temen gue Nah disitu kan Gini Gue itu mau ngelamar dia Setelah dia lulus kuliah Ya kan Niatnya Tapi kalo gue digituin Ya gue ngerasa Terlantang Bos Terlantang Terlantang kan Iya Kalau mau gue lamar sekarang Gue juga bisa Gue suka Gue bukan Ya emang karena gue Emang udah niat ya kan Ya kan Gue udah niat segala Sudah serius juga kan Iya kan Nah gue disitu diputusin Gak jelas Ya kan Akhirnya 6 tahun dong Diputusin gak jelas Temen gue disitu WA gue Tung Katanya ini nih Iya dia gak jelasin lah Gue akhirnya ke Rumah dia Iya Gue ngomong sama kakak Sama Nyokapnya Nyokapnya Ya kan Gue bilang gini Gue bilang intinya Yang tadi tuh Si ini nih Si cewek ini nih Bingung Hubungan ini Mau dibawa kemana Oke Akhirnya Gimana kalo misalkan Dapat lamar sekarang Langsung Ya kan Beda kalo bos Nyokapnya sama Mponya Ya kan Bilang Yaudah kalo emang Lu udah siap segala macem Yaudah ini aja Masuk Tapi disitu posisinya Si cewek ini gak tau ya Nah Oke Akhirnya Gue Berusaha Disitu gue masih putus Ya kan Karena diputusin dia tuh Iya Yang gak jelas Yang gak jelas Akhirnya gue ngomong ke dia Dia kaget Dia kaget Karena Ya gak tau ya Maksudlah Respon gue Tiba-tiba mau ngelamar dia Udah nih Terus Jalan Akhirnya dia mau lagi Segala macem Abis gue lamar Nah abis kejadian yang Setelah lamaran dia Ngilang gitu doang nih Gue dapet Cerita Dari tiga sahabatnya Eh dari dua sahabatnya Iya kan Apa tuh Satunya itu Dua sahabatnya Tiga orang Tiga orang Dua sahabatnya Satunya itu Ceweknya adik gue Jadi Eh Si cewek ini nih Si cewek ini Cerita Iya kan Ketiga orang itu Dia bilang apa Sebelum gue lamar Ya Ada yang tiba-tiba Ngechat Si cewek ini Mau ngelamar Eh mau serius juga Dia ngomong gitu Kalau menurut Kalau Maksudnya pandangan gue ya Maksudnya menurut gue nih Mana ada sih Kucuk-kucuk Cowok Tiba-tiba Gue mau serius nih Padahal kan itu posisinya Masih ada gue Iya Gak mungkin kan cowok Gue mau serius nih sama lu Gini-gini Gak mungkin Nah Pasti kan ada Sebelumnya Cewek juga Sering ke gap Sering gue juga Sama dia Mungkin Gak tau Ya kan enam kali Kalau pendapat gue Mungkin sama orang yang sama Dengan dianya Nanya Gue bingung nih Hubungan gue Mau dibawa gimana Mungkin ekspetasi Si ceweknya itu Mau dahan Nah Dia gak bisa mengungkapi Ya Ya gue sih Bukan masih apa ya Ini kan kita ngomongin Enam tahun ya Masalahnya apa Disa ceweknya selingkung Kentung Sabol Dia pasti ngerasa kayak Apa lagi Yang membuat gue Biar bisa putus Biar bisa bikin Kentung ini Bentung ngerasa Itu lah Ya gue rasa sih Emang dari awal ya Soalnya gini ya Enam kali dia ketahuan Sama gue Dia nangis-nangis Gak mau putus sama gue Gak mau putus Disitu gue Gue gak bisa dong Kayak ibadat Dia udah nangis-nangis Karena umur gue Kalau cewek udah nangis Mungkin dia emang Bener-bener nyesal Pemperubatannya Ya kan Kalau menurut gue Dia bakal bisa berubah Bener gak Ya ternyata Air mata Air mata apa itu Gak tau gue Nah terus Kalau menurut gue juga Ya kan Yang gue Dengar cerita Dari temen-temennya ini Ya gue bisa Ambil kesimpulannya Gini Setelah Lebaran yang dia putusin Gue gak jelas Tiba-tiba Padahal gue kemarin Abis jalan Dia tuh Dia mau putus sama gue Cuma Karena Lihat gebrakan gue Yang itu Kaget deh Yang gue ngomong Ke orang tuanya Dia gak enak dong Ya kan nolaknya Nah Disitu Tapi kan itu belum Lu Mas awal kan Belum bawa keluarga kan Baru ngomong Belum Ibaratnya baru mau nyalonin kan Tapi Kan masih bisa-bisa Buat asal penolak Kenapa Dia gak cerita Kalau emang Sebelum gue lamar Ya kan Dia Ada cowok ini Yang mau serius ke dia Kan kalau begitu Itu gak mungkin gue lamar Ya Intinya Kita gak ngomongin Entah mungkin Dia ada hubungan sebelumnya Atau enggak lah ya Kita ngomongin Mungkin kalau ada cowok yang mau Serius juga ke dia Maksudnya kenapa gak To the point aja ke lu kan Itu Dari awal Dari awal Dari awal Kenapa gak dari awal Karena gue gak mungkin lah Ibaratnya Gue langsung Oh gue mau ngelamar lu Ya kan Tapi kalau misalkan Emang gue tau kejadian kayak gitu Kan gak mungkin gue lamar Ya Bisa sih Tapi ya Balik lagi ke tadi ya Gue gak tau sih Orang cewek gimana Dan gue juga gak mau Totalitas nyalahin dia Iya Kita gak ada yang salah Gini ya Cuman miskom Miskom Maksud gue Bener ya Pemikiran gue Satu-satunya sih Dengan yang 6 tahun Itu kan kita Tapi kan Kalau bicara Kalau bicara waktu Gue gak mau sih Nggak Buat apa Maksud gue Mensayangkan yang udah lama Buat apa gitu Lu cinta orangnya Beda Gak semua orang kayak lu Pikirannya Bener gak Bener sih Tapi Gak Gak itu Itu pikiran lu Bener juga sih Bener Yang Gak Gue gak tau kecil apa gak ya Oke Tapi dia langsung main Gampang banget gitu Ini padahal posisinya gue udah Udah ngelamar dia Tapi dia gampang buat Bener-bener buat Udah gue gak mau Gini-gini Ya salahnya Dia gak Maksud Emang bener sih Kenapa gak dari awal Anjing gitu Ya Kita kan gak tau ya Pemikiran cewek kan bedanya Tapi gini Ternyata dia itu Beda cerita Ke orang tuanya Beda Dia orang tuanya Nelfon orang tua gue Dia bilang kayak gitu Apa namanya Apaan Sebelum Gue lamar Ada yang mau serius Itu karena pengen Ngerubah sifat gue doang Supaya lebih dewasa Kalau misalkan Dari satu orang doang Oke gue percaya Tapi ini kan dari tua gue Tiga orang itu bilang apa Lah emang lu gak tau Sebelum lu lamar Kan ada yang mau Serius ke dia Gimana Mungkin dia kurang Kurang jago Bolongin Gak Ya mungkin kan Sebenernya ya Contoh lah Ada cowok lain Mau serius ke dia Misalnya bos kita kentung nih Mau serius juga Beli ini kan dua dong Iya Lu mau terima yang mana nih Kalau misalnya mau terima satu Yang satu tolak Bener dong Iya Entah masalahnya Yang mau kentung udah enam Tahun Entah itu sepuluh tahun Kalau misalnya memang dia Ngerasa lebih cocok Sama yang satu Kentung udah ditolak Bener dong Iya Bener dong Masalahnya kan mungkin Aduh Aduh Iya Lanjut Kalau jadi curhat ke anda Hehehe Masih lanjut Ya maksudnya kan Itu sih gue gak tau sih Pemikiran cewek gimana Mungkin dia Karena kita kan sebagai cowok kan lebih ke Yaudah kita yang ngelamar Masalah diterima apa enggak Itu kan risiko kita kan Sesungguhnya kita udah menyatakan Perasaan Duit Duit Iya kan luar duit Iya sih Maksudnya udah menyampaikan sesuatu yang kita inginkan Gak kayak si ceweknya Ide ingin apa Tapi Ngomongnya apa Ya contoh kan kalau ceweknya kan Resikonya adalah Gue mau terima atau enggak Dan mungkin menurut gue pribadi sih Memilih terima atau enggak itu kan Lebih berat ya Ketimbang Kita yang tinggal terima Kayak Lu mau enggak gue lamar Lu mau terima enggak Dia kan harus mikirin matang-matang juga Walaupun Enggak salah juga sih Kita bakal mikirin matang-matang juga Sebelum kita lamar kan Itu sih mungkin pemikiran gue Dia Bingung sih Antara dua pilihan itu Dan Karena dia ngerasa Waktu semakin Mendekat Mendekat kan Jadi semakin apa ya Semakin dikejar waktu Mungkin dia ngerasanya Walaupun seharusnya Bisa diomongin Enggak harus buru-buru juga dong Bener dong Iya bener Karena balik lagi Ya gue enggak niat Lama dia Tau nih Dia cuma ngerasa Tertantang Tertantang Pernahanya udah langsung digas Gila Buat anda yang mendengar Kalau orang kaya Gak usah ditantang Gak usah menantang orang Kalau gak pengen Mending gak usah ditantang ya Anjing Bos kita Gokel Lu kakit lah Ini bukan buat Bos kita doang ya Nah tapi tuh Salahnya lu ketika ditantang Yang hal kayak gitu Itu jangan salah sih Maksudnya jangan lah Berarti nextnya Ketika lu ketemu cewek Jangan mentang-mentang ditantang kayak gitu Lu langsung tiba-tiba ngamak Tapi Itu kesalahan lu juga Karena gini Nah bisa dipungkiri Kalau itu kesalahan Karena gini Kalau menurut gue gini Kya Maksudnya Karena apa Udah kecemplung cinta ya Bener dong Gitu kya Hawasa-hawas Gue lagi gak ada masalah Bener gak Gue habis jalan segala macem Tiba-tiba gue diputusin Dengan hal yang Gue bener-bener gak tau Itu gue Gue gak ngalukin kesalahan Berarti gini tuh Bukan Kalau udah diputusin Jelasin baik-baik Bukan dilamar Tapi emang Menurut gue ya Ini salahnya Bukan Salahnya kentung sih Menurut Di Pihak gue Di saat dia ngedenger Kalau misalnya Ada temen lah Ngomongan Nih Ceweknya ngomong Hubungannya mau dibawa kemana Mungkin harus ditelan Baik-baik juga Hubungan yang mana nih Bener Bukan hubungan sama gue kan Berarti Iya juga sih Terus Sebelum ngomong ke keluarganya Mungkin baiknya ngomong gak Ceweknya juga dulu Tapi cewek Gini Kalau cewek juga susah Buat ajak ngobrol Nah Cisah Gue dateng ke Gue nih Gue dateng ke rumah dia Lu tau dia di kamar Dia gak mau ketemu gue Jadi ketul Kalau ngobrol ke ceweknya itu Perwakilan doang Perwakilan doang Ada perantara Susah Perantara Susah Mungkin dia maunya Apa ya Pake hijab gitu Gak cadar Sekarang kan Sekarang mikirnya gini ya Yang gak dewasanya siapa sebenernya Masa bilang dewasa-dewasa Ya Kalau kita bahas dewasa Kedewasaan kan beda-beda Beda-beda sih Cuman kan buat menyelesaikan masalahnya Kalau emang ada Masalah Ya Dia omongin itu Bener-bener baik-baik Ngerti gak sih lu Gak usah main Lu Toto ilang Blok Ilang Blok Gw cari Lu ngaduk Kaka lu Bilang apa Diteror Bilangnya diteror Coba lu bayangin Tapi Ya Iya sih Gue masih ada pembeliannya Mungkin kalaupun dia butuh waktu Kasih Bila kabarnya Gue lagi butuh waktu Dia lebih Menurut gue sih Dia lebih kejebak Dia lebih kejebak Sama situasinya Bingung sebenernya Situasinya terlalu cepat Mungkin buat dia Misalnya dia Merasa Jadi gue kaya Udah putus nih Mungkin Mungkin gue gak tau nih Beneran apa enggak ya Ada yang mau Serius lah Dia Tiba-tiba bos kita ini Langsung lamar dulu Cepat dulu Berat-berat Udah gitu Keluarganya langsung Ya udah Kalau kamu Kalau kita kan Agak sulit nih Tapi kan keluarganya Ada omongan dulu Ke ceweknya Kita gak tau kan Ombron Misalnya ceweknya bisa bilang Enggak Ya kan kita kan gak tau nih Di ombron Di keluarga dia gimana Iya Kalau misalnya Bener dong gue Masuk akal gak Iya masuk akal sih Tapi kan Ya gitu balik lagi Kan Gue dari ngomong Jarak dari ngomong Peng lamar Ke gue lamaran Itu kan ada jarak sebulan Itu ada jarak Iya Ada jarak Gue kan langsung Gue ada jarak sebulan Dan itu apa Itu Si cewek ini nih Masih ketemu sama orang tua gue juga Ya seenggaknya kan Kalau Kayak gitu kan Bisa ngomong ke orang tua gue Ya kan Kalau yang dia takut ngomong sama gue Ya kan Takut apa Ya takut Mungkin aku Mungkin aku Takut dimakan Gue gak tau Ya masalah Ada cowok yang mau serius Itu kan Bisa ngomong sama Masih ragu Saya kalau ragu tuh ngomong Iya Nah masih ragu Kalau ragu sih ngomong Dia ragu Terus ngapinnya bingung Ternyata pas udah Udah mulai hari hal lamaran Udah lamaran Udah makin kejemang nih situasinya Dia makin Makin bingung lah Caranya gimana lah Misalnya biar Ya ibatan gak enak lah Iya Kasih lah gak enak sama kentung lah Gitu Semakin diulur Semakin gak enak Begonya dia Setelah ini Mutusin saya naknya gitu Nah iya Pas sebelum lamaran Hancurin aja semua Sekalian aja kan Terima lamaran gue Kalau menurut gue Kalau menurut gue ya Kalau lu ragu-ragu Jangan sampe Keragu-raguan itu Ngebuat Ngematin perasaan orang gitu Nah Soalnya kan Gila Bener 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 Dari hati Soalnya kan Ya Bukan gue doang Yang ngerasa sakit Ngerti kasi lu Ada orang tua gue juga Ya kan Nenek gue nih Maksudnya Nenek gue nih Nelponin dia Lima kali Nelponin dia Nangis-nangis Maksudnya Jangan lah Gini-gini Nenek gue Yang di bawah matrik itu Gokil bahas Keluarganya udah Gokil sih Maksud gue Gue gak mau Skill orangnya Maksudnya Kalau emang Lo mau selesai Mendingan Selesai sejarah keluarga Belum kan nih Belum ya Belum Kayaknya udah gak ada sih Kayaknya udah gak kelihatan sih Maksudnya kalau Kalau dia denger ini Amin Amin Bokap Bokapnya Langsung nyedorin gitu aja Nih 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 Saya pusing Si cewek ini nangis mulu Coba Kayak balikin Cincin yang gue lamar Kayak balikin mainan Tau kesini Udah itu cabut langsung Langsung cabut Gak ada umur lagi Maksudnya Buat etiket baik itu Buat Maksudnya aja ngobrol Nantangin gue Gak ada Emang dari keluarganya Gak ada Tapi gue seneng Lu tuh Kenapa Lu gak sama dia Gue lo doang Maksudnya gini ya Emang gue Cuma cerita Dari bocah gue Emang udah dari awal Emang udah gak ibarat Bukan dari awal ya Maksudnya dari awal gue Masalah ini nih Tapi Emang udah bener-bener Udah gak usah Gak usah Gak usah Pertama Gue tau basicnya Backgroundnya keluarga lu Background keluarga lu kan Orang-orang yang memang Royau sih Ya terpandang lah Maksudnya Dari sejarah Apa ya gue Bicara pendidikan Gue ngomongin bahasanya Ya pokoknya dari Dari kita bertemu Ya keluarga lu Nah Menurut gue Orang yang kayak gitu Kayaknya gak pantas Buat sama lu aja sih Udah Udah gitu ya Udah gitu menurut gue Nih gue bukan ngomongin selingkuh ya Tapi Menurut gue primaan bi Kalo orang udah selingkuh Itu udah jadi kebiasaan Iya Penyakit Udah penyakit Udah gak bisa diubah Sebenernya selingkuh Menurut gue ya Gak tau sih Kira-kira Cuman buat kenteng nih Gue bingung dulu Belaya eme Lung sorry ya Disupport Cuman yang bisa gue kasih lu Gue bersyukur lu gak sama dia Bersyukur banget Karena Emang gak Kurang cocok kali sama lu Dan gue harap Gak sama dia juga sih Cuman kalo Yang dia denger Gue pengennya dia Dia minta mak Maksudnya dateng secara keluargaan lagi Ngomongin baik-baik Kalo bahas yang lalu Yaudah lah itu lupain Yang penting Lu dateng Dengan etika baik Secara keluarga Jadi Dateng baik Pulang pun juga baik Iya Nah itu Kalau dia denger Soalnya bukan buat Bawa nama pribadi dia doang Udah keluarga loh Iya Udah keluarga juga Maksudnya kalo emang Dia gak ngerasa salah Gak minta maaf juga gak apa-apa Iya Gak apa-apa Yang penting dateng Ada obrolan Ada omongan aja Cukup omongan Iya Nah Gapain Gak 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 Kalo Mungkin ada pesan-pesan Yang pengen lu Sampaikan Ada Tadi udah disampaikan Maksudnya Entah ada yang belum Ada lagi Gak ada lagi Kalau Kalau misalkan Kita kan ngejalanin Hubungan tuh Dua pala dua hati Kan bener gak Gak bisa lu Ibaratnya Gue harus Kayak gini Gue harus ngikutin ini Kan gak bisa Terus kalo misalkan Ngejalanin hubungan juga kan Ibaratnya Lu gak mungkin dong Gak bisa Ngerima sifat Pasangan lu Bener gak Apalagi kalo udah Kejian yang serius kan Karena ibaratnya Nikah pun ya Nikah pun Orang belum tentu Tau sifat pasangannya Masa kalo misalkan Tiba-tiba Dia tau sifatnya Dia gak seneng Langsung cerai gitu aja Kan menurut gue Menurut gue Lu Kayak gitu Maksudnya Saling tolerasi Dengan sikapnya Kan bisa Bisa ngergain sifat Orang masing-masing Bener gak Oh semua orang begitu Kalian agama Ada gak yang lu Sampaikan lagi Gak udah Udah keliatan Tuhan masih baik Tuhan justru baik Kamu tau Yang bisa lu ambil Ya syukur Lu gak sama dia Next ya Lu jadi bisa lebih Belajar lagi Gue mungkin emang Bisa lebih dewasa lagi Nah buat yang luar sana Kalo ada masalah Tuh omongin Kalo ragu Omongin dari awal Jangan sampe udah Ketemu satu keluarga Jadi repot Kan itu ya Jangan suka cerita Yang gak Enggak ke temen Kalau bisa Campaikan ke orang Kalau cerita Ke orangnya aja Langsung Kadang-kadang Orang Kadang gini sih Yang gue pernah tangkap Jangan pernah ceritain Masalah lu Ke keluarga lu Karena keluarga lu Secara gak langsung Akan ngambil lu Terus menerus Nah Kalo mau cerita Emang ke Pasangan lu Pasangan lu Atau cerita Kalo gak ada podcast Mungkin itu sekian Dari Gada Podcast Thank you banget Buat Kentung Oh gila Ceritanya tuh Berarik banget ya Berarik banget Walaupun kita gak bisa Banyak kasih saran ya Iya Soalnya udah rumit banget Iya Berat Dan buat ceweknya Gue pengen lu Semoga denger Ya Kalo Denger ya Ada etika baik lah Ngomong gitu ya Ya oke Ini Kita kan disini Cuman platform Buat menjadi pendengar Kentung aja Kita gak bisa Ngasih saran Cuman kita Bisa jadi pendengar Yang cukup baik Buat Kentung Buat orang-orang Belajar juga Gak ada kisah Kentung tuh Kalo ada yang mau Apa cerita juga Gak apa-apa ya Besok-besok nih sebenernya sih Mungkin ada yang mau kasih Ini bisa DM Kentung Kalo ada yang Kalo cincinapos Kali aja ya Iya Ya Ntar Gue sepil Dijajah Kentung nih Langsung aja masukin nih Gue ntar Ya thank you Semuanya Da Dijajah 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 Dijajah